Pemirsa jenazah Hasan Afriyadi WNI ABK Kapal Luhuan Yuan Yu tiba di rumah duka di Desa Rawas, pesisir Tengah Lampung. Keluarga meminta polisi usut tuntas menyebab kematian anaknya itu. Jenazah Hasan Afriyadi ABK Kapal Luhuan Yuan Yu tiba di rumah duka di Desa Rawas, pesisir Tengah Lampung, Jumat malam. Saat dinazah tiba di rumah duka, tangis keluarga almarhum tak terbendung. Ibunda almarhum sempat pingsan berulang kali karena tak kuasa menahan kesedihan yang mendalam mendapati anak kesayangannya yang pulang dalam keadaan meninggal. Keluarga korban pun meminta aparat berwajib untuk mengusut tuntas kematian anaknya ini. Dari meninggal wajar, dalam arti sakit, itu memang kami menerima. Tapi kalau memang ada indikasi lain, karena sekarang kan seperti apa yang disampaikan BP2MI. Jadi hasil otopsi belum bisa dibaca, sampai jenazah ada otopsi itu udah. Nanti tentunya setelah hasil otopsi itu bisa dibaca, baru kita lihat apakah memang hidupnya meninggal dan mengajar atau apa yang terus digensar-gensarnya. Sebelumnya anak buah kapal ini ditemukan meninggal dunia di dalam freezer kapal Luhuan Yuan 20 Juni lalu oleh tim patrui laut yang terdiri dari TNI AU dan di Repolair di perairan Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Pasisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, AENews melaporkan.